Intro Pindah Relang Pindah Relang Dalam rangka memperingati hari natal Radio Sonora FM Dengan bangga mempersembahkan Saniwara Radio Tinderela Kisah ini terinspirasi dari novel Tinderela Karangan Stephanie Zen Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama Sutradara Andrei Komarudin Penulis naskah Selly Diandra Efek dan Montaser Andrei Komarudin That's the point Sembilan tahun nih Aduh Yeh sudah nunggu Tulekong selama sembilan tahun Sadar dong Cerdas dikit bisa kan Catat sembilan tahun Masih kurang Sembilan Tulekong udah Gonta Ganti pacar berapa kali Coba Pesta natal besok Kamu sudah harus bawa pasangan ke rumahku Buat ngerayain pesta natal bareng-bareng Seperti biasa Apa? Iya sih Tapi kan gak segampang itu juga Buat nyari cowok Emangnya mereka tuh kayak lipstick Yang bisa aku cari di mall Terus aku bawa ke rumah Nadia Pakai Tinder Tapi aku gak gitu desperate banget Din Untuk nyari cowok pakai aplikasi Tinder Heh kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini orang-orang yang disparate Hello Mereka ini high quality jomblo Lihat deh status mereka Ada yang dokter Fotografer Chef Pila juga ada nih You are my Cinderella What? Iya Kamu tau kan Kisah Cinderella But on Tinder So it's Cinderella Karena tiba-tiba saja kamu menghilang dari Tinder Dan satu-satunya petunjuk Atau sepatu kaca yang kamu tinggalkan adalah Kamu mungkin seorang sosial media influencer bernama Isabella Tamrin Dari situlah aku mulai berusaha melacak kamu Terima kasih Tuhan Kamu memang maha segalanya I love Christmas so much Kalau aja nih ya Nadia dan Roy gak jadian Mungkin selamanya aku akan memendam perasaanku ke Roy Dan gak akan pernah main Tinder Juga gak akan pernah ketemu sama Moreno Tuhan memang selalu punya caranya sendiri untuk kebaikan umatnya Khususnya di Natal tahun ini I love Christmas Pada episode yang kelima kali ini didukung oleh para pemain Isabella dimainkan oleh Sarah Siawta Opadolki bermain sebagai show-nya Andini dimainkan oleh Talita Kalalo dan narrator Sally Diandra Aku punya hanyalah hati yang setia Tulus padamu Pada episode yang lalu diceritakan Kalau Roy, sahabat SMA Isabella Akhirnya menyatakan cintanya ke Nadia Mantan pacarnya dulu yang juga sahabat mereka berdua Isabella hanya bisa terdiam dan menerima kenyataan yang ada Pupu sudah harapannya untuk memiliki Roy Laki-laki yang dicintainya sejak SMA dulu Apa ini, Bel? Good of the day Two best friends turn into lover Make the best relationship Wah, kamu udah jadi ya, ya? Hmm, itu, itu Itu, 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 apa sih? Ngomong kebelepotan gitu Kalo Akika terjemahin dalam bahasa alai gue Mungkin bunyinya gini, Nek Dua sahabat yang berubah jadi kekasih Bakal bikin hubungan jadi semakin baik Gimana? Akika bener kan, Nek? Iya, bener Kalo sahabatnya itu aku Maksud, Nek? Gak usah melotot kali Biasa aja, Napa? Bukannya biasanya kamu ini super cerdas, ya? Langsung ngerti gitu, baca ekspresi wajah Jadi, iya gak jadi ya Nama tuh lekongnya namanya Roy Bukannya kemarin Alah, udah deh Gak usah bahas-bahas soal kemarin Wait, tunggu, wait, wait, wait Tunggu, tunggu, tunggu Kalo gak nangis sih, Nek? Air mataku udah kering, Son Aku gak mau nyianyain air mataku ini Untuk laki-laki kayak Roy Udah cukup deh pengorbananku selama ini Loh Gitu, dar Jadi, cewek itu harus cerdas Dan seharusnya Iya, nyadarnya ini sejak 9 tahun yang lalu Aduh Tapi, never mind Gak apa-apa Lebih baik telat daripada tidak sama sekali, kan? Ya, kamu benar sih, Son Kenapa gak dari dulu ya aku nyadarnya? Kenapa aku terlalu diributakan sama cinta Yang ternyata hanya cinta bertepuk sebelah tangan Sudah, gak usah sedikit tuh Masih banyak loh jalan menuju rumah, Ci Hei Jadi, masih banyak cowok yang bisa kita deketin Ih, kita ya, Dek Tapi, gak segampang itu juga sih, Son Mana Nadia sama Roy nantangin aku lagi Buat bawa gebetan ke pesta Natal nanti Coba deh kamu bayangin, gila gak sih idenya? Kita jabani Jangan takut Akika pasti mendukung Ye Doski jual kita beli Ye harus menunjukin ke Tupere Kalau Ye gak kalah sama Tupere Akika punya banyak temen laikong wejok Ntar aku kenalin apa Ye Ye bisa pilih yang mana yang Ye suka Tapi, jangan yang kayak kemarin loh, Son Masa kamu kenalin aku sama cowok yang badannya kayak rambut tapi hatinya rintu Ih, gak banget deh Tenang aja wejok Waktu yang itu kan baru trial and error, Shay Sekarang Akika kan tak ngubangin cowoknya kayak apa yang lu suka Oh iya, Bantewe, Baswe Aku jadi ingat Lo dapat undangan tuh dari vendor kosmetik Biasa Launching produk baru wejok Lo bisa datang kan? Males, Ason Ih, kok males sih? Kalau lo males Terus yang mau bayar sewa apartemen ini sapose Yang mau bayar cucilan mobilmu itu sapose Yang bayar ike sapose Enak aja lo ngomong Apalagi vendor yang kali ini vendor besar, Nek Duitnya juga gede Yee, cuman diminta review produknya doang Jebret-jebret dapet duit Terus dapet produk enak kan? Andul serendul Iya deh, iya Aku datang Nah gitu dan Ntar aku konfirmasi ke pantai-nya Oh iya Dengan-dengar sih katanya Kalau gak salah Andini Harjanto Si Eyeshadow Blending Queen Teman beauty blogger lo itu Juga bakalan datang kesindang Nah lo bisa tanya sama duper Tanya apaan sih? Gimana sih Yee? Ya tanya soal lekong dong Maksud aku cowok Wece Siapa tau dong Ski punya stok cowok yang bisa dikenalin sama Yee Gimana sih Wece? Iya deh, iya Ntar aku tanya sama dia Andini Harjanto adalah salah satu beauty blogger Yang paling dekat dengan Isabella Di antara beauty blogger yang lain Mereka berdua bertemu ketika profesi sebagai beauty blogger Belum happening seperti saat ini Jadi bisa dikatakan mereka berdua sama-sama berangkat dari nol Dan hanya dengan Andini lah Isabella bisa merasa nyaman ketimbang dengan beauty blogger yang lain Apalagi beauty blogger yang baru Sikap inilah yang sering membuat para newbie itu salah paham Hingga mengira kalau Isabella itu orang yang dingin, angkuh, sombong, dan tidak mudah didekati Pantes aja kalau Isabella diculuki sebagai sea ice princess Di dunia para blogger, youtuber, dan influencer Gimana kalau kamu nyari di Tinder aja? What? Tinder? Aplikasi perjodohan itu? Ih, enggak deh, enggak deh, makasih Tanpa pikir panjang Isabella Yang saat itu sedang menghadiri launching lipstick terbaru dari vendor besar Di sebuah mall ternama di kotanya Langsung menolak ajakan Andini Sang beauty blogger sahabatnya Di dunia influencer Yang juga hadir siang itu Rupanya Andini menyarankan Isabella Untuk nyari cowok Melalui aplikasi Tinder Yang lagi trending saat ini Eits, jangan skeptis dulu dong Kamu lupa dari mana aku dapet si Herman itu Emang kalian berdua ketemu di Tinder? Ih, gimana sih kamu, Bel? Itu Oon jangan dipelihara ya, tolong Ih, bener sumpah, Din Aku baru tahu kalau kamu tuh ketemu sama Herman itu dari Tinder Dulu kan aku pernah cerita sama kamu, Shay Masa kamu enggak ingat sih? Sumpah deh, Din, aku enggak ingat Ya udah, udah Case close ya Mau kamu ingat atau enggak Yang pasti aku ketemu sama calon suamiku itu di Tinder loh Paham enggak? Iya, paham Terus sekarang kamu nyuruh aku untuk niru kamu gitu Buat cari cowok di Tinder Kalau iya, kenapa? Ada masalah Kan sekedar kenalan aja Enggak apa-apa kan? Enggak deh, aku enggak mau Ih, kenapa sih, Bel? Siapa tahu kamu juga dapet cowok kayak aku Tadi kamu bilang sendiri kan kalau Nadia nantangin kamu buat bawa cowok ke pesta Natal besok Kalau enggak salah, itu sudah jadi tradisi dan kebiasaan kalian bertiga kan selama 9 tahun ini Sebuah pesta Natal lengkap dengan barbecue plus tuker kado Iya kan? Hmm, iya sih Nah terus, apa lagi yang kamu pikirin? Dengar ya Dulu aku juga iseng main Tinder Aku bahkan sama sekali enggak kepikiran tuh buat nyari jodoh lewat Tinder Tapi, entah itu jodoh atau emang udah takdir ya Akhirnya aku ketemu tuh sama si Herman Seorang banker yang ternyata punya hobi yang sama kayak aku Kami berdua sama-sama suka ikut lari maraton loh Terus, kami kopdar deh Ternyata cocok Eh, jadian Terus, lamaran Terus, nikah deh tahun depan Kamu enggak pingin? Isabella hanya bisa terdiam Sambil memainkan geretan tube lipstick sewarna salmon Yang cantik di depannya Dengan tidak bersemangat Isabella enggak bisa ngebayangin Bagaimana jadinya kalau Nadia dan Roy tahu Kalau dirinya nyari cowok lewat Tinder Belum lagi sisonya Si mulut comel yang sukanya mencelah Hei, kenapa diem aja? Jawab dong Jawab apaan sih? Ya ampun nih perempuan Aku cekek ya biar mampus Coba aku tanya Sudah berapa tahun kamu sama si Roy? Delapan Sembilan Tapi selama itu kamu enggak pernah berani kan Bilang ke dia tentang perasaanmu Dan parahnya nih ya Kamu tuh juga nutup diri dari cowok-cowok lain Hei, kamu nyadar dong? Iya, iya Nah, sekarang nih saatnya kamu membalas tahun-tahun yang terbuang itu Isabella untuk mengenal cowok-cowok sebanyak-banyaknya Melalui Tinder Why not? Apa salahnya sih menggunakan bentuan teknologi? Toh, teknologi juga diciptakan manusia untuk membantu kehidupan mereka kan? Tapi aku enggak se-desperate itu untuk cari cowok pake Tinder, Din Kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini orang-orang yang desperate? Hello Isabella Mereka ini high quality jomblo ya Lihat tuh status mereka Ada yang dokter, fotografer, chef Pila juga ada loh Andini berusaha sekolah tenaga untuk mempengaruhi Isabella Agar mau bermain Tinder Karena dengan begitu paling enggak Isabella bisa mendapatkan banyak temen cowok Yang bisa dipilihnya untuk diajak ke pesta natal di rumah Nadia Tapi Isabella sendiri sepertinya enggak bermain Tinder Baginya, cari cowok di Tinder itu adalah cara terakhir Yang akan dilakukannya kalau enggak ada cara yang lain lagi Lalu, apa Andini bisa mempengaruhi Isabella bermain Tinder? Tunggu aja jawabannya besok di Saniwara Radio Tinderela Episode ke-6 Barang Teater Sonora Saya, Seri Diandra Pamit Sampai jumpa Terimalah lagu ini Dari orang biasa Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Yang ku punya hanyalah Hati yang setia Tulus padamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tapi terus Dari orang biasa Sampai jumpa Sampai jumpa